Amin juga ya, lumayan seribu lebih orang, beneran gak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Bapak Dr. Insinyur Restuardi Daud, yang saya hormati. Yang mewakili Menteri UMKM, yang saya hormati, Insinyur Arief Rahman Hakim, MSIC. Tapi yang paling saya hormati, seluruh keluarga besar Kadin Indonesia, Ibu Bapak, segenap jajaran Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Dewan Usaha, dan Dewan Kehormatan Kadin Indonesia. Juga kepada Ibu Bapak, para Wakil Ketua Umum Koordinator, Wakil Ketua Umum, Kepala Badan, serta seluruh jajaran pengurus Kadin Indonesia. Dan yang khusus, yang mulia, teman-teman, keluarga besar Kadin, Ibu Bapak, para Ketua Umum Kadin Provinsi dan Kabupaten Kota, beserta jajaran yang hadir pada hari ini. Lalu juga kepada Ibu Bapak, para Ketua, para Wakilan Asosiasi, Gabungan, Himpunan, Ikatan dari anggota luar biasa Kadin Indonesia. Serta Ibu Bapak, hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, ataupun Kadin Indonesia, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran daripada Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, hadirin sekalian di Rapimnas Kadin 2024 ini. Saya juga ingin berterima kasih dan mengapresiasi kerja keras Panitia, EC, OC, Ketua Pilenggara yang mempersiapkan Rapimnas hari ini dengan waktu yang lebih-lebih singkat, sangat singkat sekali sebetulnya, jika dibandingkan dengan ketiga Rapimnas Kadin sebelumnya. Tanpa Ibu dan Bapak dan teman-teman Panitia, tentu hari ini tidak akan terjadi. Tepuk tangan, Nong, untuk Ibu Bapak sekalian menyiapkan Panitiaan hari ini. Tahun 2024 tersisa satu bulan lagi. Meskipun pandemi telah berakhir dan tingkat suku bunga tinggi telah berlalu, perekonomian global masih menghadapi tantangan daripada FUKA namanya. Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Banyak negara-negara yang mengimplementasikan kebijakan yang semakin inward-looking hanya melihat ke dalam. Atau dengan kata lain, protectionist. hasilnya dapat berpotensi mendorong fragmentasi perdagangan global. Selain itu, konflik, konflik geopolitik Rusia, Ukraina, dan juga di Timur Tengah yang masih berlanjut, berdampak pada biaya logistik dan supply chain, serta volatilitas daripada harga komoditas. Belum lagi, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 diprediksi stagnan. Stagnan. Ketidakpastian ekonomi dunia semakin terasa. Oleh karena itu, optimisme sangatlah penting. Sangat penting. Jangan sampai kita itu pesimis. Jangan. Karena yang harus kita keluarkan adalah positive energy. Kenapa? Karena pada saat yang sama, kita bisa menciptakan peluang bagi Indonesia. Jika ini semua dioptimalkan, pertumbuhan ekonomi 8% sangat mungkin terwujud. Cara-caranya secara lengkap sudah tercantum di white paper KADIN. Dan white paper ini akan kita luluskan pada Rampimnas ini. Indonesia memiliki potensi dari berbagai aspek. Misalnya dari demografi. Kita memiliki bonus demografi dan angkatan kerja yang terus bertambah. Di saat negara-negara lain mulai mengalami aging population, apun tambah tua. Jika kita keluarkan melalui fokasi dengan dukungan swasta, serta upskilling dan reskilling, kita bisa mencetak lebih banyak sumber daya manusia unggul sebagai motor pembangunan. Dari aspek industri, Indonesia berkontribusi lebih dari 50% produksi nikel global. Nah, dengan mengembangkannya di ekosistem electric vehicles atau manufaktur EV melalui hiririsasi. Ini akan memiliki multiplier effect. Multiplier effect yang luar biasa terhadap sektor-sektor lain dan membuka lapangan kerja. Indonesia juga punya UMKM. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional atau 90% dari total usaha di Indonesia yang harus naik kelas melalui akses perluasan keuangan serta pendampingan. Dari segi potensi energi hijau, total potensi lebih dari 3.600 gigawatt. Dengan investasi teknologi hijau, kita bisa akselerasi dekarbonisasi dan ekonomi hijau. Terlebih, di tahun 2024 ini, kita baru saja menyambut pemerintahan baru di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subihanto. Baru saja, baru beberapa minggu menjabat, Bapak Prabowo langsung ngebut. Melakukan lawatan ke berbagai negara yang menghasilkan komitmen investasi senilai 18,5 miliar USD. Dan itu luar biasa. Pemuk tangan dong untuk Pak Pak Prabowo dan untuk Indonesia dalam keadaan yang tidak-tidak baik saja di global ini. Ibu, Bapak yang saya hormati, ekonomi dunia akan semakin banyak tantangan ke depannya. Resiliensi Indonesia perlu kita jaga. Peluang-peluang ekonomi perlu kita optimalkan. Kita punya target untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun ke depan. Sehingga di tahun 2045 kita bisa mencapai Indonesia emas. Hal ini butuh gotong royong besar. Dan peran dari sektor swasta menjadi sangat-sangat penting. Kadin harus bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai agenda pembangunan ekonomi. Namun, namun sayangnya di tengah transisi pemerintahan dan berbagai tantangan dinamika ekonomi nasional yang kita lihat terjadi belakangan di kad Indonesia sungguh memprihatinkan. sebelumnya saya berkunjung ke Laos untuk menghadiri ASEAN Business Investment Summit 2024. Saya juga sempat keriah di Arab Saudi untuk menghadiri Future Investment Initiative Conference 2024. beberapa kali lawatan ke berbagai negara pertanyaan dari kawan-kawan pengusaha cuma satu yang dari luar negeri. What happened to Kadin Indonesia? What happened to Kadin Indonesia? Sedih apa yang terjadi di Kadin Indonesia? Apa yang terjadi di Kadin Indonesia? pengusaha di dalam negeri di luar negeri pemimpin negara-negara tetangga ternyata mereka boleh juga loh tahu loh situasi kondisi Kadin terkait terkait seluruh isu-isu yang terjadi selama ini kita sudah berupaya keras membangun image yang baik di mata global kita menyelenggarakan ASEAN Business Investment Summit pada tahun lalu adanya B20 di Indonesia tahun 2022 pada waktu itu G20 dan berbagai bisnis forum selama 2-3 tahun ini diselenggarakan secara masif nah kalau situasi dunia usaha begini bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan dunia usaha internasional kalau begini bagaimana dengan target investasi kita bagaimana dengan target ekonomi 8% kita sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia saya tidak ingin saya tidak ingin dinamika organisasi ini terus berpanjangan saya ingin kita semua pengusaha Indonesia bersatu bergotong royong mengutamakan kepentingan ekonomi nasional sesuai juga dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto saat saya ke Tiongkok Bapak Presiden memberikan instruksi yang jelas bahwa Kadin harus satu dan Kadin harus solid oleh karena itu pada Rapimnas hari ini selain bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan Kadin setahun belakangan dan merancang program kerja 2025 kita juga akan mendiskusikan langkah ke depan dan membuat keputusan keputusan terkait dengan solusi penyelesaian dinamika organisasi dan munas karena ini bukan tentang saya karena ini bukan karena tentang siapapun sebagai seorang nakoda saya akan terus bertanggung jawab saya akan terus bersama teman-teman menjaga marwah Kadin namun jika munas terserenggara saya tidak akan maju mempertahankan posisi atas dasar kekuasaan no karena Kadin harus tetap satu Kadin harus solid tegak lurus kepada undang-undang dan keputusan Presiden atau Kepres sebagai mitra pemerintah Ibu Bapak yang saya hormati pada Rapimna sekali ini Kadin Indonesia mengusung tema Kadin satu bersama pemerintahan baru mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% sesuai dengan amanat dari undang-undang nomor 1 1987 yang juga diperkuat oleh Kepres nomor 18 tahun 2022 Kadin adalah mitra strategis pemerintah sejalan dengan momentum transisi pemerintahan di tahun 2024 ini Kadin menegaskan Kadin menegaskan untuk terus bersama dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto kita akan turut mendukung agenda-agenda perekonomian nasional sehingga pertumbuhan ekonomi 8% dapat terwujud para kesempatan ini juga saya juga ingin garis bawahi bahwa sejak awal sejak awal Kadin sudah tegas memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah hal ini bukan hanya omon-omon tetapi bukti konkret dan nyata yang dilakukan selama ini lewat program-program tahun 2021 Kadin menghadirkan program vaksinasi gotong royong dan rumah oksigen gotong royong dampaknya Alhamdulillah Alhamdulillah jutaan vaksin sudah terdistribusi saat pandemi covid lalu di tahun 2022 Kadin menjadi host daripada G20 atau B20 Indonesia menghasilkan 4 program warisan dan investasi sebesar 13 miliar USD Zolar di tahun 2023 Kadin juga menjadi bagian dari keketuaan ASEAN Business Advisory Council 2023 dan menyusun peta jalan Indonesia Emas 2045 yang diserahkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo pada waktu itu di tahun 2024 Kadin mengadakan dialog Capres 2024 kemudian menyambut pemerintahan baru Kadin menyusun white paper arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi 2024 2029 white paper ini dibuat sebagai usulan dunia usaha dan referensi dalam menyusun program kerja pemerintah maupun RPGMN 2024 2029 Kadin juga sudah membentuk sebuah yayasan abitrase bertaraf internasional yang diberi nama Indonesia Center for International Arbitration lembaga ini insyaallah akan menjawab kebutuhan pelaku dunia usaha yang membutuhkan alternatif penyesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien yang dimana selama ini kebanyakan pada lari abitrase ke Singapura dan lain-lain yang pada siang ini juga akan turut kita launching masih banyak lagi program-program lainnya yang kalau saya sebutkan satu persatu bisa sampai malam hari ini ini bukti yang konkret bahwa selama ini Kadin Indonesia 2021-2026 selalu berada di sisi pemerintah yang terlihat dari program-program yang jelas dengan dampak yang terukur sekali lagi bukan hanya omong-omong tetapi konkret ke depannya Kadin Indonesia Insya Allah harus terus menjadi mitra strategis pemerintah karena sekali lagi pembangunan ekonomi butuh gotong royong dan Kadin mewakili dunia usaha siap untuk turut berkontribusi mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% di Indonesia ekonomi yang adil ekonomi yang bagi kesejahteraan bagi semua sekali lagi saya ingin menekankan kembali bahwa Kadin Indonesia adalah milik bangsa milik pelaku usaha di seluruh Indonesia dari pemilik warung sampai pabrik usaha ultra mikro industri hingga buruh dan profesional kedepannya masih banyak tugas kita untuk memajukan ekonomi bangsa oleh karena itu Kadin Indonesia harus solid bekerja kita butuh seluruh pihak untuk kerjasama kolaborasi dan bergotong royong kita harus bersatu satu Kadin Indonesia solid bergerak maju tegak lurus menjalankan amanat undang-undang Kepres dan ADIRT dan saya berharap melalui Rapimnas ini seluruh jajaran pengurus Kadin Indonesia di seluruh Indonesia dapat menyatukan program kerja yang konkret mencari solusi agar Kadin tetap satu punya satu Kadin satu visi menjadi mitra strategis pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% boleh dong sebelum saya tutup kalau boleh kita ada sedikit yell-le-le kalau saya bilang Kadin jawabannya satu boleh yang benar dong suaranya kalau bilang Kadin kita berdiri berdiri ya kita bilang ya kalau Kadin katakan sekadin satu gitu ya Kadin satu Kadin Kadin terima kasih akhir kata izinkan saya membacakan pantun karena tadi Pak Ketua OC Pak Firli sudah memberikan satu pantun tolong dong bilang cakep ya Prabowo Subianto Presiden kita dan 8% tujuan bangsa target ini depan mata saatnya Kadin bekerja sama boleh ya boleh ya kedua ya habis itu baru selesai jangan lupa cakepnya dinamika itu biasa namun harus tetap beretika mari kedepankan dia lihat dikta agar satu Kadin bermanfaat bagi bangsa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih